Intro Koalisi militer yang terbentuk selama perang dingin kembali menguat di semenanjung Korea dan Asia Timur Penguatan koalisi itu meningkatkan potensi perang di kawasan yang penting bagi Indonesia tersebut Tanda penguatan itu ditunjukkan dalam lawatan delegasi China dan Rusia ke Korea Utara Dipimpin Menteri Pertahanan Sergei Soegu, delegasi Rusia tiba pada Selasa 25 Juli 2023 malam di Pyongyang Mereka akan disana sampai Kamis pekan ini Sebelumnya Wakil Ketua Parlemen Cina Li Hongzong tiba lebih dulu di Pyongyang Beijing menyebut delegasi pimpinan Li sebagai wakil negara dan partai Sementara Moskwa hanya menyebut delegasi Soegu sebagai perwakilan negara Lawatan itu terjadi beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken Menyampaikan peringatan soal Korea Utara Blinken menyebut AS siap kembali berunding soal program nuklir dan persenjataan korut Ia juga mengaku telah memperingatkan China soal korut Rombongan Beijing dan Moskwa sama-sama menghadiri peringatan 70 tahun gencatan senjata Korea Selatan dan Korea Utara Secara teknis, korsel dan korut memang masih berperang Baku tembak hanya dihentikan oleh perjanjian gencatan senjata pada 1953 atau 70 tahun lalu Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, Perang Korea 1950-1953 disebut sebagai Perang Pembebasan Tanah Air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!